Pemirsa sensus penduduk online di Kabupaten Musirawas sehingga saat ini belum mencapai target dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Tidak tercapainya target sensus penduduk online ini karena sinyal menjadi kendala, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Sensus penduduk secara online di Musirawas sampai saat ini belum mencapai target yang diharapkan. Data diimpun sejak dimulai bulan Februari sampai Mei hanya mencapai 14,6% saja. Dengan jumlah penduduk 58,55% dari total 403.000 penduduk. Kepala BPS Kabupaten Musirawas Aldianda Maisyal mengatakan bahwa belum tercapainya target sensus penduduk online karena sinyal menjadi kendala dan juga kurangnya partisipasi masyarakat. Padahal dari bulan Januari sampai dengan Februari, pihak BPS sudah melakukan sosialisasi dengan cara keliling tiap-tiap desa dan kecamatan hingga ke sekolah. Dijelaskan Aldianda Maisyal, meski angka sensus penduduk online belum mencapai target, namun pihaknya akan mengejar target yang tinggal tersisa 16% itu. Dengan melakukan sensus penduduk online, secara door-to-door ke rumah warga yang akan dilakukan pada Desember 2020 mendatang. Penduduk online mungkin informasi kan apa namanya sinyal, beberapa daerah memang sinyalnya jelek. Tapi kita sudah sosialisasi pada bulan Januari- Februari, sosialisasi keliling ke desa, keliling kecepatan, keliling sudah sosialisasi. Seluruh SMA, SMK kita sudah sosialisasi. Jadi kita maksimal, kita sudah maksimal tinggal lagi masyarakat untuk melaksanakannya pada tahun. Laporan Tim Silampari TV